Intro Islam hadir di muka bumi untuk memberikan keselamatan bagi pemeluknya Maka tak heran Islam menjadi agama terbesar di muka bumi Karena menyadari bahwa bukan hanya keselamatan saja Kebahagiaan hidup di dunia bisa didapatkan dengan menjadi pemeluk agama Islam Adalah Rasulullah SAW yang Allah SWT pilih sebagai penyampai risalah Khususnya di negeri Jazira Arab Yang kala itu dipenuhi dengan kehidupan yang sangat jahil Dan jauh dari nilai-nilai ketauhidan Butuh 23 tahun hingga wafat Beliau Rasulullah SAW mendakwahkan Islam Hingga perlahan masyarakat Arab kala itu Akhirnya berbondong-bondong masuk agama Islam Inilah warisan atau peninggalan Nabi Muhammad terbesar Selain mukjizat Al-Quran dan akhlak beliau Yang hingga kini menjadi panutan umat Islam seluruh dunia Lantas setelah kepergian Nabi Muhammad SAW Apalagi yang beliau tinggalkan sehingga sampai detik ini Masih bisa kita lihat dan kita dengarkan kisahnya Kita simak ulasannya dalam tausia subuh pagi ini Selamat menyaksikan Terus apalagi kok ketika Nabi wafat yang tersisa jumlah sahabat Tidak akan ketemu sih tepatnya berapa Karena waktu itu tidak ada sensus Tapi Beberapa imam menyebutkan pendapat mereka masing-masing Salah satunya disatukan dalam kitabnya Syekh Dr. Mudir Godban Terbiya Tuki Adiyah Mengutip beberapa pendapat imam Seperti misalkan Imam Abu Nu'aim Al-Asfahadi Penulis kitab Hilyatul Awliya Atau Imam As-Suyuti Bahwa jumlah sahabat itu kalau dirata-rata Sekitar 120 ribu sahabat 120 ribu Yang beliau menambahkan 2 ribu dari 120 ribu itu Mereka Adalah orang-orang yang punya kemampuan Kepemimpinan skala internasional Sampai tadi Syekh Dr. Mudir Godban Sesumbar di dalam kitab itu Satu dari 2 ribu sahabat Nabi itu Ada di dunia di jaman sekarang Dunia nyaman dengan kepemimpinan Nabi itu Berarti sesumbar kayak gitu Dan ini Siapa aja memang orang-orangnya Oh ada yang dulunya Raja Pramok Jundub bin Junadah Dikenal dengan nama Al-Budhar Al-Gifari Tapi jadi saya berarti Lalu Di kitab lain Kitab Al-Rasul Al-Mu'alim Mengingatkan Ini buku yang menuliskan bahwa Bagaimana Rasul dari sudut pandang Sebagai seorang pendidik Nah Musonifnya bilang Kalau Nabi Tidak punya mukjizat lain Bahkan kalau Al-Quran Tidak turun ke Nabi Dan yang ada pada diri Nabi Cuman menghasilkan 120 ribu orang itu tadi Maka beliau menyebutkan Itu tetap layak Menobatkan beliau Sebagai sebaik-baiknya Nabi Dibandingkan dengan Nabi Kita tahu makam baki Ada berapa batu nisan disitu Pernah gitu enggak Atau pernah baca 10 ribu Sedangkan tadi katanya 120 ribu sahabat Menunjukkan bahwa memang Mereka tuh berkelana kemana-mana Sampai tinggal di Badinah Sampai wafat di Badinah Tinggal 10 ribu Sisanya Entah dimana Mereka di negeri mana Mati dalam dakwah Insya Allah Nah itu Sisa yang dihasilkan Dari yang tadinya Yang percaya 4 orang Hasilnya Seperti itu Dan seperti apa Emang perjuangannya Ya ini Baru-baru bicara berkah Seperti ini Karena Nabi sama kita Satu harinya sama 24 jam Kita perlu tidur Beliau juga iya Kita perlu makan Beliau juga iya Kita seorang ayah Beliau juga iya Beliau Kita seorang suami Beliau juga iya Tapi bahkan beliau Punya peran yang lebih besar Pemimpin iya Imam iya Pengusaha iya Waktunya sama Sehari 24 jam Kok cukup Dalam waktu 23 tahun Menghasilkan seperti tadi Sebagian dari mereka tuh Bahkan ketemu nabinya Bentar Alhamdulillah Ibn Abbas Sepupu nabi Kenal nabi Ketemu nabi umur 8 Karena dapat tugas Waktu Waktu ayahnya beliau Pamannya nabi berarti Abbas Gak ikut ke Madinah dulu Tapi jadi kayak Mata-matanya nabi di Mekah Baru nanti Di umur Ibn Abbas lahir Dan umur 8 tahun Baru nyusul ke Madinah Ketemu nabi Dan Ibn Abbas ketemu nabi Cuman umur 8 Sampai umur 12 Atau 13an Kalau di umurin berarti Kelas 2 SD Sampai kelas 6 SD Tapi yang kayak gitu Jadi manusia yang paling paham Al-Quran Selepas nabi wafat Umur 15 nya Udah jadi penasehat Di kepemimpinannya Umar bin Khotob R.A Jadi menteri Kalau zaman sekarang Sedangkan Ya itulah ya Gimana caranya Nah ini kalau udah kayak gitu Udah bicaranya berkah Karena kadang yang kurang dari kitanya Soalnya Kita kadang lebih pentingin nominal Bukan berkahnya Makanya itulah yang bikin Yang korupsi Masih gak bahagia juga Karena nominal mereka punya Korup Tapi ya berkahnya gak ada Yang nikmatin siapa asetnya Vila-vilanya Ya si Mama Sama si Bibi Ya jaga vila tiap hari Seger berenang di kolam Lari-larian di film India Mama Bibi Nanti malem mau tidur di lantai berapa Enak jaga vila Tiap bulan digaji Dan tidak dihisap Coba yang punyanya Belum tentu dateng setahun sekali Pengen diaku Gak bisa Nanti ketangkep KPK Tiap bulan Gaji karyawan Maintenance Sekolah merenang Biaya Gak mungkin punya vila Ngisi token 20 ribu Oh dimalu Diketawain Dan yang paling repot Dihisap Ini kalau pengen hidupnya enak Abis ini pada resign Jaga vila Gitu Pak ya Insya Allah Nyaman Pak Insya Allah Tapi ya gitulah ya Insya Allah Ini Sekian dari yang Sekian banyak dari yang ditinggalkan oleh Nabi Menyisakannya Sampai seperti itu Dan itu sudah bicaranya keberkahan Hingga akhirnya Itulah yang diwariskan Ngajarinnya pakai apa Jelas pakai Al-Quran Satu-satunya buku yang paling banyak mengubah manusia Tidak bosan-bosan dibaca Paling banyak dihafal di saat tero negeri Sepanjang sejarah manusia pernah ada Padahal tidak ada jilid duanya Bapak baca komik Bosen Pak Nungguin jilid duanya Gak mungkin diulang-ulang jilid satu terus Quran Siapa yang bosen Dan uniknya Teslah Insya Allah pada hafal surat Al-Falak Pak Apa Tolong bacakan ke saya terjemahan Al-Falak Pak Gak pada hafal biasanya Tapi bahasa Arabnya Yang bukan bahasa ibu kandung kita Bisa hafal tuh Ya Allah memang memudahkan Selanjutnya Kok emang gimana cara Nabi ngajarinnya Apa yang beda sih Sampai akhirnya Nabi sukses gitu ngajarinnya Kita 23 tahun ngedidik satu anak Yakin bakal sukses Pak Bakal soleh itu anak Gak bisa jadi Gimana ceritanya 120 ribu orang yang dulunya Raja Perampok Dan yang lain-lain Waktunya gak cukup untuk semuanya Apa yang berbeda Pertanyaan sederhana Yang sudah punya anak Nyekolahin anaknya Apa tujuan Bapak nyekolahin anak Pak Biar Biar pintar Bagus Pintar itu bagus Tapi Punten Izin Ternyata di dalam Islam Punte Pintar itu cuman efek samping Bukan tujuan utama Pendidikan dalam Islam itu tujuan paling utamanya bukan bikin pinter Dan akan selalu Allah lahirkan orang-orang yang pintar dari lahir itu banyak Dari kecil udah cepet hafal Langsung IQ-nya tinggi Oh banyak Tapi Apa tujuan Nabi menyampaikan dakwahnya kepada mereka Bukan bikin pinter Salah satu dalinnya adalah Jawabannya Surat ke-62 Al-Jumu'ah Ayat ke-2 A'udzubillahiminehsyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Hualadzi ba'atafil ummiyina rasulam minhum yaddu'alaihim Ayatihi Wayuzakihim Wayu'allimuhumul kita bawal hikmah Wainkanuminkoblulafidolarim mubin Dialah Yang menurunkan rasul di kalangan orang yang gak bisa baca tulis Jadi golongan mereka sendiri Umi gak bisa baca tulis Untuk membacakan ayat-ayat mereka Dan apa tujuan pendidikannya Wayuzakihim Menyucikan jiwa mereka Nabi datang ke orang kafir kurais Siapapun itu Apakah untuk bikin mereka pinter Demi Allah mereka udah pada pinter dari sananya Orang kurais pak Orang kurais itu orang yang disebut di dalam Al-Quran pak Sampai ada surat kurais betul Kiri atas surat ke 106 Apa ciri orang kurais Ila fihim rihlatashita'iwasso'if Ada kata rihlah Rihlah artinya apa pak? Jalan-jalan Apa bedanya rihlahnya kita sama orang kurais Kita rihlah ngabisin duit pak Orang kurais rihlah jadi duit Mereka rihlah ke utara, ke selatan, ke Yaman jadi duit Pengusaha yang hebat Diakui kecerdasannya, kepintarannya Terutama dalam urusan berdagang Ini orang kurais gak ada yang ngalahin Kalah kayaknya orang-orang Chinese Nah mereka udah pinter Nabi tau-tau datang ke mereka Tujuan Enggak, gak pinter Wayuzakihim Menyucikan jiwa Izin ya pak Masalah pinter Maling di negeri kita gaya pinter-pinter pak Tolong jangan diperhalus ya Jangan nyebut Maling mah, maling aja udah Diperkeren ya Sama kayak waktu itu nanya ke anak SMA Kalian pada pacaran gak? Enggak kok, kami gak pacaran Adanya support system Cia, elah cantik bahasanya Supersistem kalian teh kerjanya apa? Ya, nonton Di bioskop, gandingan tangan Maksiat-memaksiat aja pun teh Jangan diperhalus gitu ya Sama maling gitu ya Tuguan koruptor Kalau malingnya bodoh Pengen nyuri ayam Ayamnya gak ketangkep Malingnya yang ketangkep Bodoh soalnya Tapi kalau malingnya pinter Malingnya satu Yang kelaparan jutaan orang Ini repot Gak pernah kurang orang pinter Masalahnya Islam menurunkan pendidiknya Izin, izin, bunten ya M M Terima kasih.